Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Dari Liga 1, Persik Mania Lansia jadi tamu istimewa, Arthur Irawan dan kawan-kawan. Terharu. Fanatisme dan kecintaan pasangan suami dan istri, Fahmi Srianto dan Suyadmi, terhadap Persik Kediri tidak pernah luntur. Pasangan Persik Mania Lansia berusia 69 dan 65 tahun itu masih menyempatkan hadir langsung untuk menyaksikan Persik Belaga di Stadion Brawijaya, Kediri. Dengan bangga, Srianto dan Suyadmi mengenakan jersey Persik Mania pada 2003. Mereka juga tidak canggung untuk duduk bersama Persik Mania generasi milenial di Tribium Stadion. Bahkan kehadiran keduanya menarik perhatian penonton dan viral di media sosial. Sebagai bentuk penghormatan atas loyalitas Srianto dan Suyadmi, Persik Kediri mengundang pasangan Persik Mania ini saat sesi latihan di Stadion Brawijaya, Minggu, 9 April 2023, malam. Keduanya diberikan kado istimewa berupa jersey Persik edisi 2022-2023. Musim ini saya dua kali menonton Persik secara langsung di stadion. Dulu saya dan suami tidak pernah absen. Dulu kalau tidak bisa datang ke stadion, kami mengikuti lewat siaran radio. Rasanya senang akhirnya bisa mendukung Persik lagi di stadion, ujar Suyadmi. Doakan yang terbaik. Kedua Persik Mania Lansia itu kompak memberikan doa dan harapan agar Persik bisa kembali berprestasi di kancah sepak bola nasional, seperti ketika menjuarai Liga Indonesia 2003 dan 2006. Saya masih ingat dulu ada Christian Gonzalez, Ebi Sukore, dan Bob Manuel. Semoga nanti Persik bisa juara lagi, ujar Srianto. Saya nonton ketika melawan Persita dan senang bisa mencatatkan kemenangan beruntun. Saya juga mendoakan Persik bisa menang melawan Persik Solo pada laga terakhir musim ini, sehingga menjadi rekor baru di Indonesia. Lanjutnya. Apresiasi Persik Sementara itu, Kapten Tim Persik Kediri, Arthur Irawan, mengucapkan terima kasih atas dukungan total Persik Mania dan masyarakat Kediri selama ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa Persik Mania merupakan pemain kedua belas dan sangat berperan besar saat tim berjuang di lapangan, ujar Arthur Irawan. Tadi kita semua juga terharu mendengar kisah Bapak Fahmi dan Ibu Suyadmi yang setia bersama puluhan tahun tetap mendukung dan berdoa untuk kesuksesan Persik. Lanjutnya. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.